Ini keren loh, maksudnya di natural jadi kayak ini hidroponik ya Hidroponik Isi langit Sesuai sama di depan Tadi karyawan gue bilang katanya Pak lo kayak jumanji Oke, di bawah sini ini apa ini? Bawah, ini Toman Yang kecil Ini Asiatica, white spot gak? Asiatica, white spot dia ini, udah cakep banget nih Oh gila, galak banget Ih cantik banget loh ini Oh harganya mahal gak bro? Lumayan lah ini Jutaan? 5-10an Apa ini? Apa ini? Bangka Nensis Ya ini kebetulan yang gede Sebelum nonton video ini guys Jangan lupa Like, comment, subscribe Setiap like kalian berguna loh Buat alogaritma video Yang the jungle Gue lagi ada di tengah jalan ini Gue mau cari rumah Katanya kayak Jumanji Emang beneran rumah Jumanji Kayaknya rumah Jumanji Kayaknya Tapi ada yang ninggalin kan? Ada lah Dimana ya? Belok sini Oke Oh ini Oh ini Keren ya Ini kayak konsepnya rumah akar ya Bukan sih Ini rumah tua gitu Tapi kayaknya isinya rapi banget Untuk hewan ini ya Kita mau lihat Mana yang punya ya? Assalamualaikum Missy Waalaikumsalam Halo bro Jeffrey Halo bro Waduh bro Masuk 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 Waduh ada iguana guys Masuk masuk Ini rumah bro Rumah Rumah lu? Rumah Dari depan nih Lu koleksi tanaman juga? Iseng kok iseng Biar adem aja Ini boleh lihat dari depan dulu nih Ini konsep rumah yang unit sekali Waduh Ini gimana nih? Ceritain nih Ini di depan tanaman semua nih Tanaman apa aja nih? Ini ada anturium kok Anturium Agronema Agronema ini kayaknya ini apa nih? Keladi sih nih kok Oh ini keladi Iya Keladi-keladi 16 ini masih ada bonsai Ya Bonsai nih ya? Iya Ini dari 2008 nih kok Dari 2008? Iya Udah bagus banget Udah bagus banget ini Iya Keren banget kok Ini ada bonstera juga nih? Iya Bonstera ini Buntut naga Buntut naga Keren Loka Kita mau lihat binatang-binatangnya di dalam Jadi ini bro Jeffrey ini Iya Punya koleksi cana banyak banget Cana ada lah Oh iya bener ini rumah Gue kira tempat-tempat Tapi ini kayak binatang semua Coba kita mau lihat nih Ini disini ada pajak Ada cana emang iguana berarti ya? Iya Kayaknya banyak yang aneh-aneh dan unik-unik cananya nih Oke ini kita mau dari mana sini dulu ya? Iya Boleh Ini rak apa nih ceritanya? Ini rak buat nanti Kita untuk bebian kok Oh ini jadi hasil ternak lo nih? Iya Nanti kita sortir Sebetulnya ada nanti di tengah sampelnya Kita sampel-simpel disini Biar single tank Karena untuk sekarang kan banyak yang baru-baru main cana Dan mereka yang pengen mentalnya lumayan Oh mentalnya bagus Iya Dari kecil lo udah bagus Minimal udah ikutin tangan segala macam lah Kayak gitu Jadi lo sortir satu-satunya bentuknya nih Iya Dilatih gitu ya Ya Ini cana apa sih? Kalau ini Ini andraw kok Andraw Cuman ini yang telat-telat Ini aja sih Telat gede Telat gede ya Jadi disimpen sini aja biar gak ada nyamuk lah Ini keren loh maksudnya di natural Jadi kayak ini hidroponik ya Hidroponik Isilangnya Sesuai sama di depan Tadi karyawan gue bilang katanya Apa lo kayak Jumanji ga? Jadi gue Vibe jungle banget kan Terus di dalemnya juga banyak satuannya Jadi bagus keren banget Jadi ini lo mau gede Ini atau mau diapain? Kalau ini enggak sih Paling memang Paling gede gini aja sih kok Udah biarin aja Biar gak ada nyamuk aja kalau yang ini ya Kecuali kalau nanti yang bawah ini Kalau ini cana apa ini berarti? Ini Baby-baby ada Goib sih kayaknya gue Gak keliatan Cana goib Hah tapi ada kan isinya? Gak ada Gak ada Belum Oh belum Ini siap Lagi nyiapin air Nah kalau yang ini nih Andraw itu Andraw juga sama kayak apa? Iya sama Ini juga nyiapin air nih Nah ini yang bawah nih ada isinya Sama Andraw ini sih kok yang aneh gue Apa ini? Timorius Cupang Alam Cupang Alam? Iya Lokal Indonesia Iya dulu basic main di Cupang kok Oke tadinya Cupang Salah satu Cupang yang Sampai sekarang masih kuat Oh harganya masih mahal? Gak juga sih Tapi maksudnya ini masih tren? Kalau ini mungkin di luar sih Kalau biasanya kalau Cupang-Cupang Alam ini Bentuk di luar negeri Di luar negeri? Iya kalau di kita Gak terlalu Gak terlalu tren Gak banyak yang tau malah ya? Karena dia biasanya buat aquascap Oh kita lihat Bentuknya kayak apa ini? Kayak gurame gitu Iya Kayak sepat lah Iya kayak ikan sepat bener Iya dia bisa besar sampai 10 cm-an Sampai 10 cm Ini gak kelihatan sih deh Kalau disini Cuma kalau kita lihat baik-baik Bentuknya kayak sepat Iya ikan sepat Namanya simorius Simorius Ternak juga loh? Gak kalau ini kemarin Koleksi aja ini Koleksi aja Sisanya masih andraw juga nih Andraw ini buat nanti Breeding lagi Emang breeding andraw bisa di Di dalam topless bingan? Oh enggak Di tanky gitu Oh di tanky Oke jadi ini hasil dari karyanya ya Iya Yang sudah ini Oke di bawah sini ini apa? Bawah Ini Toman Yang kecil Oh ini Toman Oh iya iya Ini Toman Terus Toman disana limbata sih bahan Oh ini yang limbata-limbata Bahan-limbata Bahan tuh buat kontes apa-apa? Kalau ini gak Buat display aja Cuma memang yang posisi ikan masih mager Oh ikannya masih parkir Iya Jadi lo kerjaannya tuh ini ya Apa? Nge-training ikan Berlating ikan Ya udah dalap Seritanya gitu Oke yang sebelah sini kita udah Tau nih kurang lebih apa Ke sebelah sini coba Ini Oke kita lihat pelan-pelan Oke Ini juga andraw nih Ini Asiatica Ini Asiatica Asiatica White spot Udah cakep banget nih Iya Ini gila galak banget Ini white spot Wihdi Wihdi Memang rencana buat kontes lah Ini kontes bisa nih? Iya kedepannya Cuma size-nya belum masuk Hmm size belum masuk Biasanya kontes di 15-20 Oke ini masih di bawah 10 Iya sekitar sekitar sekituan lah 11 lah Tapi ini rapi banget nih lo ngurus sendirian nih Iya Sebanyak ini Iya Biasanya hobi sih kok ya Jadi Bakal gue buat main juga Ini air ketapang ya bro? Ketapang Oke Jadi Disini pake pump gue kok Aman tuh? Makanya pake ketapang Harus ketapang Iya Biar gak terlalu inilah ikannya Iya gak biar nyaman ya Biar nyaman ikannya Soalnya Aduh ngeri sih Soalnya kalau pump tuh harusnya diendepin dulu Endepin dulu betul Karena gak semua bisa gue endepin sih kok Enggak semua Emang gue kadang endepin juga Cuman kayaknya Aduh ada yang harus gak Tapi aman tuh? Aman aman Ini bisa nih ya hidup juga Mereka kayaknya kuat-kuat aja ya Gila nih Ini lo latihin satu-satu gitu Gini tiap hari Ya isah Make makanan gitu Sebelum gak Sambil ngasih makan Segini banget nih Tiap hari udah sama ikan Kecil-kecil masalahnya kan ini Iya Ini andraw nih Apa sih ini? Pulcra Ini pulcra Iya Gue tuh bingung Gue gak beda dari cana tuh ngidup gue gitu Ini hampir 2 tahun juga nih kok umurnya Gue bikin kecil Hah? Gue bikin kecil 2 tahun segini doang? Iya Enggak gede-gede Enggak Diapain? Pola makannya diatur Seminggu Sekali? Enggak, tiap hari Coba sedikit Tetep tiap hari Tiap hari tapi sedikit-sedikit Ya Karena pulcra itu Dia kan gampang gempal ya badannya ya Kalau kita kasih makan terus Oke Jadi memang ini juga Memang buat nanti main juga Jadi mau gak mau badan harus Bagus ya Gila Ini keren banget ini Mentalnya Iya Wih gila gokil sih ini keren Dia bikin kecil ya Iya maksudnya mentalnya bagus Iya Kecil-kecil tapi Iya Jalan ya Sebelahnya 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 Ini apa sih? Tidak masih cukup Ini ada stay warty Ini warty Cuman mentalnya belum Ini baru ini kan Stay warty bukan yang kadang agak gedehan ya? Iya gede juga Ini juga kecil juga digituin Dibikin kecil semua pokoknya disini Oke Menyesuaikan tempat Kecil gitu emang banyak yang minat juga ya? Banyak sih kok Yang penting mental Yang penting mental Ya mereka untuk sekarang lebih ke mental ya Apalagi untuk sekarang stay warty Di kontes udah mulai ada kelas ya Hmm Udah mulai ada kelasnya Tadinya belum ya? Belum ya Sekarang selam Belum banyak lah Nah ini masih diem dia Iya masih diem dia Masih Sering-sering dia Uh cantik banget liat deh Warnanya Wah warnanya Bambang birunya Bawahnya keliatan banget tuh Wow Cuman emang mentalnya belum ada ini Ini stay warty nih Kita siapin lah buat nanti main Keren Keren Yang ini aja Nah yang ini Ini Apaan deh Apaan ya Ini andraw ya Yes Andraw gede ya Iya Ini andraw sama stay warty mirip Ya gue nanya Waduh kemana dia Hahaha Rusi-rusi gue nanya Wey Gue ada wey Ngasih kabur Hahaha Wah tapi ini tempatnya bagus banget bro Oh ini tapi Ngodok loh Mentalnya bagus itu Wuh gila nih gokil nih Wih dih Ini kalo andraw udah bagus begini mentalnya harganya mahal ya Berapa? Lumayan lah Di kisaran 500-100 jutaan lah Iya Padahal kalo kecil begini loh gue Kalo kecil Gue jual di 50 ribu kali Gak apa 10 kali lipat padahal Hahaha Ini cuman masalah mental dan tapi warnanya emang udah Ya ikan Jarang juga sih andraw yang bisa besar ya Terata memang di bawah Segini-segini Di bawah 15 Tapi ini gondrong hitungannya ya Lumayan Lumayan gondrong ya Cuman ada yang lebih gondrong lagi Ada ada Itu lumayan gondrong ini Wah keren Iya buat display cuman ini ikan Ini kayak ikan kelapa Terus Kembawa dulu kali ya Kembawa dulu ya Ini asiatika juga Cuman ya Ini yang red Iya Asiatika RS Red stripe Red stripe White spot ga sih ini ga ya Ada sih White spotnya Cuman memang lebih di RS nya sih Iya 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 Dominan kesananya Jadi tiap hari lo kasih makan apa yang ini sempurna? Wulut hongkong Wulut hongkong Terus udang Cacing Pelet kalo yang kering-kering itu Kalo darurat aja sih kok Iya 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 Dia emang lebih doyan Kalo cak Apa gue lo tonggan bisa begini Betul betul Darurat sih Bisa ngati dulu Rapi banget Maksudnya dari penataannya juga gokil Ini Cuman ini dominan ke spotnya Dibanding yang sebelah Kalo yang sebelah kan lebih ke rednya Iya kalo ini ke white spotnya ini Mutiare apa apa Titik-titik putihnya keren Iya ini lebih ke white spotnya Keren 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 Ini Limbata sama Sebelahnya Limbata Limbata nih cara Indonesia ini Iya ini lokalan Gunung Salak nih kok Wah Gunung Salak Gunung Salak Sebelah Deket sini nih Nangkep sendiri ya pak Cuman memang mentalnya dia Dia unik ya Ada stripe merah itu ya Stripe merahnya Itu unik banget tuh Keren banget loh Nah ini kecil-kecil apa nih Sama sih Andrao Andrao-Andraoan ya Banyak kan Andrao ya Andrao gocap 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 Ya kan lumayan Kali berapa ekor nih Bisa kebeli motor satu Bekas Lumayan Apa ini? Ini gue gak pernah liat nih Ini Indonesia juga kok Masa? Iya Apa ini? Ini Bangkanensis Bangkanensis Dari Sumatera dong ya Ya Dari Sumatera nih gajikan Kenapa bisa dibuat galak? Enggak? Enggak belum Bisa dibuat galak Cuman ini belum galak Bangkanensis Ini kebetulan yang green kok Green Bangkanensis Harganya berapa bro? Mahal gak? Kalo bahan gak terlalu mahal lah kok Sekitar 200 Oh tapi susah nemu ini ya lumayan ya Agak jarang sih Ini kalo ini sih lebih kayak yang memang hobi sih kok Kalo pemula mungkin gak akan tukar Ceperti Kalo memang udah gila ikan atau apalah Baru dia tahan nih Baru nih udah beli aja lah Senang gua Bangkanensis Kelihatan warnanya bagus banget Kayak ijo gitu terus Ada spot-spot putih dan hitam Ini dia double spot gitu ada putih ada gitu Dia juga udah mulai masuk kelas kontes juga Masa? Iya udah ada Udah ada dia Padahal ini cara yang cukup unik dan aneh ya Iya bagus Bentuk kepala nya Dia bisa lebih ke ijo stabilo lagi warnanya Oh Bisa lebih Ijo? Kayak orangnya gitu? Stabilo dia Oh stabilo Oke Dia kayak bunglon juga nih gua sebenernya Oh bisa berubah berubah Iya kalo misalkan settingan tanky yang agak gelap Not tall hitam yang lebih keluar Oh Kalo ini background putih jadi dia lebih ke ijo nya Iya Makanya ini lebih bagus lagi pasir pake balik Pasir balik Oh ini pasir balik Nanti warnanya lebih cerah Oh wow Wah keren Ini juga di dekor juga pake jackpuffer Iya Batu ya Jadi ini keren set up nya Dan di display lah ini lah Bagus bagus Nih sebelahnya nih Albino ini kan? Iya Albino Striata 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 ini Striata Albino nih Kalo ini agak cukup banyak kalo ini ya Agak cukup banyak Tapi kalo diliat-liat udah cakep ya Bagus dia Warnanya apalagi kalo dilampuin tuh Ya Nah sebelahnya 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 kosong Gak maksudnya yang itu Golden Golden apa tuh? Limbata kok Oh Limbata tapi yang golden Iya Ada tuh Ada Limbata golden Limbata salah satu cana yang mutasi aneh-aneh Paling aneh apa? Granit Oke granit Terus ada yang kayak sisi kretik kok Ada Ada Yang warna kretik Namanya apa? Kalo namanya mungkin masih granit juga Cuman motifnya dia Motifnya kayak retik Ada sih beberapa orang yang punya Cuman belum terlalu ini lah Belum terlalu ke-expose ya Belum terlalu ke-expose Ini sampe tangga-tangga lo ini Sebenernya sampe tangga-tangga lo ini Ini Yes Juara Pernah juara Ini pernah juara nih Juara lima YS kecil ya Tapi boleh keren mentalnya Emang lu doyan yang kecil-kecil gini ya Menyesuaikan tempat sih ko Kalo emang Ah ini kan bisa sebenernya pelihara yang gede juga Satu biji atau dua biji Ya Sebenernya Tapi emang Cuman kayaknya lebih simple sih ko Ngerawat airnya mungkin Airnya lebih simple segala macem Ini YS YS juara Galaknya Ini juara lima kemarin di Bogor Keren ya Bunganya kayaknya ini Kiri kanan Lumayan lah Hmm Wow Keliatan ya Palanya gede badannya ini Gimana Di bawah gilip Ngejar size progress ko Keren Keren Sebelanya Nah ini YS juga Buh kok warnanya bisa gitu Bunganya 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 Ya sama ikan buah Ininya si Oh ya Dorsal atasnya ya Bisa bunga-bunga begitu Hah Diapain itu bro Biar warnanya begitu Gak diapa-apain ko Cuman dirawat aja sih ko sebenernya Kok bisa apa bunga-bunga Maksudnya Ada pattern gitu di dorsalnya Ya Gak ada yang aneh-ane sih ko Kalo perawatan ya sama aja Sama aja semua ya Sama aja Emang dapet genetiknya bagus ya Tertapang Gak kayak gitu Ini juga sama Ini YS juga Ini sama Garanti satu Ya uranti Ya Kita beda sedikit Di sini uranti kecil Ya uranti kecil Ya uranti kecil Si bahan lah Kalo gue kan donenek Ikan gede-gede ternyata Kalo kecil juga bisa Ini ya Maksudnya enjoy juga liatnya Ya Kecil-kecil tapi banyak gitu Bener Seru banget ngeliatnya Dari semua cana uranti masa sih sekarang? Apa? Yang paling banyak orang tiara Untuk saat ini masih uranti sih Mungkin kedua ya Ya kedua baru Ya mas baru Ya mas baru Karena dia memang Gengsinya ada di kontes Iya Orang bisa gede juga Ya ikan lokal Cuman gengsinya Kalo udah Ngangkat kiala di YS Beda Ini apa Price nya dapet gitu Ya Istilahnya Ini ada cana Ini apaan nih Ini Gak bus bloso nih Ini Banget sih ya Aneh banget bro Ini kok Lumayan rare lah Ih kenapaan ini Limbata kok Limbata Limbata tapi kok paradok ini warnanya ada Kaliko sih ini Kaliko Limbata kaliko Kalo untuk Ganteng banget Size besar Masih di Indonesia Mungkin masih kehitung jari Yang segini? Iya Karena mungkin yang kecil banyak Yang 15 cm Kayak gitu Banyak Kalo untuk yang size ini kan Size 21-22 Oh ini gede ya size 21 Lumayan Masih bisa kehitung jari Dan dia unik wah Ketika dia pake ketapang Full ketapang Itu 2 minggu badannya bisa full kuning Jadi gak ngebosen nih kan Bisa berubah berubah Ya Kita kalo mau setting hitamnya Beda-beda nih Kita kuningin dulu nih full Oke Pake full ketapang Ntar kalo udah full kuning Kita naikin lagi ke polosan Air bening Air bening berubah jadi Keluar corak lagi Itu coraknya beda lagi kok Dibanding yang misalkan sekarang Oh jadi bisa berubah-berubah Iya Kuningnya di kepala nih Bisa jadi nanti Malah hitam yang di kepala Loh Dia lumayan unik sih Awalnya juga Wah ini balik lagi nih ke normalnya nih Iya Iya Ih cantik banget loh ini Balik lagi ke normalnya Wah harganya mahal gak bro? Lumayan lah ini Jutaan? 5 sampe 10-an Oh cukup Bih Lucana lokal deh 5 sampe 10 juta ini? Iya Luar biasa sih tapi ini gue akuin Emang cantik banget Unik Wow unik dan cantik banget nih Gak nyangka gue bisa ketemu disini Iya Kemarin kebetulan ada 2 kosumen yang golden juga Golden Tiger Hello Warnanya bisa berubah-berubah gitu Kadang di kuning Kadang di hitam coklat Uniknya disini sih Calico ya Harganya mahal ini Lumayan Hahaha Keren keren Lokal lah lokal Ini one of the best Ya kalo ngeliat cana harganya jutaan itu Jarang ya Kecuali kayak model Barca Barca Nah ini salah satu yang keren dan unik ya Kalau kita bisa liat Ya lokal Ampun Ampun gue kalo seru beli Cana har 5 juta sampe 10 juta waduh Makin gede makin mahal ya ini Makin mahal Tapi susah sih kalo buat limbata Ke size jumbo Susah ya Di alam pun dapet Dikit Apalagi yang besar udah gitu kelainan Ini istilahnya kayak paradok gitu Kelainan genetik kan Kelainan genetik Wow Oke kita lanjut lagi ke sebelahnya Ini keren juga nih Itu limbata Apa ini Lokal juga Satu pen Ya limbata kayak ini kan Ya ini normalnya Yang biasanya ini Ya Yang luar biasanya ini Pake daunan apa ini Tali rapia Hah Lagi breeding kok Oh ini kawin begini Iya Ini kebetulan kemarin udah proven satu kali Oh dikasih tali rapi ya kawinnya Tepat nyumpet Karena limbata salah satu yang ngemut telurnya kok di mulut Oke arowana gitu Iya jadi nanti jantannya yang ngemut dan itu Dia nyumput gak akan makan selama anaknya belum keluar Keluar dari mulut Iya Sama kayak andraw dia Sama kayak andraw ya Kalo kayak YS gitu beda ya YS kayaknya ini udah di egg layer deh Oh dia di taruh ya Dia yang di permukaan air Di permukaan air Cuman kurang paham juga ya Iya sih cuman mukanya kan beda ya Bentuknya juga beda spesies sebenernya Ini asli ini kurang asli ya Kita lanjut lagi Disini masih banyak ya warna Ini ada iguana Ini iguana green ada iguana red Ini dapet barter kok dulu Sama cupang Oh gitu Waktu musim cupang Bagus greennya ini lumayan Ya Cakep Wow oke ini iguana red Green juga sapa Oh green tapi udah mulai mutasi ya Ya teman yang L sign ya Salvador Ya Salvador Bawahnya nih air apa nih Ada YS sih Oh ini ada YS nya Banyak amat piaran bro Oh my god Masih ada lagi Masih ada lagi Ini sampe tangga-tangga nih Kita yang dimana dulu Tangga ini dulu kan Ini YS Atasnya Auranti Itu Auranti Auranti yang juara Ini juara ini Ya lagi finrut aja sih kok Oh enggak ya Tapi lagi Apa nyembuhan ini ya Lagi nyembuhan Atasnya GS Atasnya lagi S Auranti S Auranti Atas baru lo tidur di atas Buat diaya nih tidurnya Wih ada iguananya Tengah-tengah Kaget gue Dia emang tidur di situ Hello Cantik banget ini Ini baru komit ya Nyaranya sungguh-sungguh benar ini Sampai Segede gitu Gua nanya ada dua loh ini Ada dua ini Gua nanya gak cuma satu dua Jadi ini keren banget Ini bener-bener memanfaatkan space dengan baik Kayak ini apa? Breed? Ya ini Asia Tika WS Asia Tika WS Asia Tika WS Sebentar kita ambil lampunya Ada lampunya Ini WS Wow ini breeding nih Ya ini udah proven 5 kali kok Nah jadi gimana nih Kalo dia nge-breed tuh gimana caranya Biasanya orang banyak yang nge-breed Kalo yang pasti harus pasang ya kok ya Gitu loh Harus Nah ini cowok-cowenya tauin dari mana? Kalo gue ini dari kepala kok Gimana tuh? Ini lebih di female Dia lebih panjang Dari mata ke ujung bibir tuh dia lebih panjang Kalo jantan dia langsung gitu Oh iya iya bener-bener Tapi emang susah ya bedanya Agak sulit Kalo jantan dia langsung tuh Kalo female agak maju dikit Agak maju dikit Agak tongos ya Salah satu yang gampang di ini sih Untuk kelaminnya dia Udah ukurannya sama Mirip-mirip Disatuin Disatuin Terkasih tani rafinya gini Ya sama Dia buat ngumpet juga Nah tapi Ini udah lahiran ini belum? Udah? Ini udah 6 kali Udah 6 kali Enggak maksudnya yang kloter ini? Oh ini belum sekarang Oh belum Nah kalau yang ini tapi udah Kemarin kemarin udah Ya 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 Kalo sekarang belum ini lagi Mungkin belum musimnya kali ya Oke Dia kalo musimnya Dia akan mulai kawin tuh Kawin Berantem lagi dulu Oh berantem? Justru kalo lagi pairin gini Kita lebih seneng dia ada berantemnya Oh jadi lo liat tuh pas lagi Ya Berantem lagi hancur lagi Nanti udah berantem, baru dia mulai ngebola lagi Oke, ngebola tuh kawin Kalau dia egg layer, telur di atas Oh telurnya di atas? Iya, nempel di permukaan Telurnya yang lu pindahin, apa dianya yang lu pindahin? Kalau ini gue pindahin telurnya Telurnya yang dipindahin? Karena dia indukannya kurang bagus, jadi makan telur Dipisahin Mau gak mau ketika dia bertelur, kita pindah ke tempat lain Iya bener 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 Ini anaknya nih? Ini anakan Andrao Oh ini Andrao Yang tadi tuh, kayak gitu? Iya Ini masih kecil nih, kalau ini Kecil, bisa biasa jual partai, kalau kayak gini-gini Buat-buat Ini yang gue ocapan itu ya? Ya, udah bisa lah buat temen-temen milih Keren, luar biasa Ini sekalian hobi, sekalian bisnis ya Iya, awalnya cuma iseng sih kok Gatel aja Ini bukan iseng, ini udah liat namanya Kalau iseng gak begini Itu kita liat yang gede-gede nih Awalnya beli agak banyak Cuman kok agak beda, jadi kita satuin aja lah Bener juga ya Iya Ternyata abang hasil kan Mara ya Iya Nih, ini apa ini? Ini, itu Green Maru kok Wah? Green Maru Ini Green Maru? Iya Yang ini YS kan? Iya, ini YS, ini lah Latihan gue nih, bikin YS berbunga, berwarna dari dia Kalau itu Green Maru Sama sih Indonesia juga Hmm, Green Maru? Iya Gak pernah liat gue ini Lebih ke, kayak Asiatica sih kok Iya bentuk, ini kayak Asiatica tapi mukanya beda ya Betul, dia jadi gak ngering gitu bunganya Jadi dia nitik-nitik Nitik-nitik, ya kalau ini kan ngering-ngering kan? Iya Cakep bro, ya ternyata bentuknya ini bagus Green Maru Hahaha Bawanya, bawanya Bawanya Oh ini juga cakep nih guys Ini setewa arti lagi pairing co Wih, ini lagi proses penjodohan Iya Kalau proses penjodohan begini nih caranya, disekat Disekat dulu, kalau belum beda, sekat dulu deh Hahaha Kalau kok bisa salah satu mati ya? Kalau ini sih enggak sih, kalau setewa arti enggak, enggak sampai mati kayak Pultra Oke, kalau Pultra mati Iya, jadi dia kalau ada yang kalah udah Oke Jumput paling, kalau Pultra itu udah sampai mati Mati Kejar terus ya, kalau Pultra Kalau dia enggak sih, paling berantem, berantem Kalau memang sekiranya belum akur, yaudah kita pisahin lagi Kalau beriring paling gampang apa berarti? Andrao Andrao, Limbata Limbata, anak-anak Karena dia ngerawat telur ya sih sampai Dia ngerawat sendiri Iya Nah kalau kayak yang enggak ngerawat, ini telurnya lu diemin atau lu apain tuh? Peneta sendiri Kalau yang ini ya pasti harus diambil, karena masih bisa diambil nih kok Ya Cuman kalau yang Andrao kan dia disimpen di mulut Resikonya paling ditelan kok Waduh ditelan Atau dibuang Itu udah pasti gagal kalau dibuang Ini breeding cana tapi kayaknya sekali nelor banyak anaknya nih Lumayan kalau Berapa? Seribu ekor? Kalau ini bisa sampai Bisa sampai seribu ekor? Bisa sampai kalau si Etika Keren amat Kalau Andrao mungkin sekitar 500 ekor 500 ekor 500 ekor enggak 50 ribu? Berapa tuh? 225 juta ya? Luar biasa sekali Kalau ternak begini memang Sebenernya mau nondain Nah ini cakep nih Wah ini baru masuk nih kok Ini mantep nih, ini keren nih Ini apa ini? Auranty? Udah pasti tau lah Maksudnya Auranty udah pasti Tapi maksudnya apa penghargaan yang pernah dia dapat? Oh ini belum, belum Memang sebenernya gua suka juga sama ikan-ikan gede kok Hmm, gede banget kalau ini mah Iya Ini apa Auranty gua gedean ini lho Ini ya 40-an lah kayaknya 40-an malah kurang lebih ya Oh ganteng kok gondrong lagi Kuningnya jauh banget Iya, yellow spotnya ini lumayan Hmm, kuningnya bagus banget Sebenernya ini kemarin disimpen di kontainer Oke Ya, karena memang kemarin gua ada yes gede kok sebenernya Dia tumbang Oke, jadi dia nih Ganti deh, masuk ini deh dia Hehehe Cakep banget loh ya Ini lagi settlement berarti nih Lagi belum Ya, dia emang gitulah Karena belum di ini Belum di training lagi Harus settle dulu tuh baru training lagi Harus aja sedikit, rajin sedikit lah Tapi kuningnya jauh banget ini Iya, yellow spotnya emang Yellow spotnya merasa banget keren Oke, ini bawahnya apa nih? Ada yes pair Hahaha Beri nih mode ternaknya Pengen ternak, cuma kalau ini gua ekspektasi lebih ke pair dulu aja kok Oh, pairing dulu Iya, karena kalau untuk size masih jauh ya Kayaknya kalau untuk breeding ya Oh emang bisa ukuran segini bro? Belum Belum ya Biasanya di atas di lima puluhan Oh lima puluhan emang gede banget Iya Karena ini lebih ke pairin dulu Mungkin nanti kalau ada tempat yang lebih gede bisa dipindah lah Cakep tapi ini, keren banget Sebenernya ini belum sizing dari anal sih kok Oh Baru dari muka Baru dari muka Kita harusnya liat dari anal ya Harusnya sih harusnya Karena memang muka gak terlalu akurat lah Iya Tapi tali rapia ini penting ya Sebenernya ya Karena kan dia membuat nyumput segala macem Ya salah satunya ketika berantem dia nyumput ikan jadi lebih aman Bener banget Jadi bisa menghindar dari serangan Nah nih sebelahnya nih kita liat Sebelahnya ini juga setewa arti Ini warti gede ya Keren Yang terbesar Wah ini banyak banget caranya luar biasa sih ini Ini juga liat Ini cakep banget semua ekornya liat Iya ini jantannya Ini sepair juga ya Satu pair Satu pair Ini lagi Pairing ini emang sulit sebenernya Tapi kalau bisa sampai jadi Wah itu keren banget Pasti kepuasan tersendiri ya Betul Wow oke Kita liat dulu tanaman apaan ini Ini lidah mertua kok Mertua siapa? Ini lidah mertua ya Sansi vera Iya sansi vera Sansi vera Ini cuma yang jenis centong ya Kalau Bagus loh ini Terus Ini kenapa ada bajing Terakhir nih ya Kenapa bisa ada bajing kelapa tiba-tiba Bajing kelapa kan ini Tumpai kelapa kan Betul 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 Dijinak dia Dia jinak Cuma dia one man kok Oh one man Oh dia jinak Dia one man Biasanya kayak giniin galak Iya Cuma dia one man Nai kopi Wah tuh pai kelapa Keren banget Gaki jadi makanan cana ini Kalau gede lagi Masukkan Bisa tuh masuk Wah lucu banget Keren Eh tipsnya gimana bro nih Kalau ada temen-temen Ini kan banyak dari viewers gue Mungkin ngekos Atau mungkin punya rumah spesies terbatas Gimana cara bisa sampe Produktif begini Emangnya bisa banyak Terus Menghasilkan Tips sih paling gini aja sih Kalau buat temen-temen yang baru mau belajar cana Usahain suka dulu sama cananya Ah oke Ya karena kan ketika kita udah suka Otomatis dari perawatan Pakan itu udah pasti ngasih yang bagus Iya harus Ya otomatis ikan pun jadi bagus Enggak maksudnya gimana cara natanya biar bisa Ini Kalau nata ya paling nyesuain aja kok Gak mau tempat disana Ya ini gue pake gek karena ini ada monster satu nih Karena ngeri Iya 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 Ngeri tumpah Karena gue jadi pake gek aja Gek gek gini juga buat dirumah cukup lah Cukup nyaman dan ini ya simple 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 buat ngerawatnya juga bisa lebih produktif Tapi keren banget sih ini emang luar biasa Eh ngomong-ngomong kalau mau nyari lo dimana Instagram ada Instagram ada di Bogor ada support Chana Nah itu ya siapa tau family andraw atau family fairing mungkin bisa juga ya Boleh Kalau cocok boleh Ya gitu lah guys ya Jadi ini keren banget tempatnya nih Wah thank you so much bro Semoga sukses terus Sama-sama Ini rumah Chana Breeding Sekaligus banyak tanaman Jadi keren banget oke Jangan lupa like, comment, subscribe guys Audrey King of the Jungle If you're watching in the exotic dance Bye bye Thank you guys